Doa siang Kami mau setia mengandalkanmu dan bertekun dalam doa sampai mukjizat menjadi nyata Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Tuhan Yesus, terkadang kami merasa sendirian, merasa ditinggalkan oleh Dikau dalam penderitaan kami Padahal sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami Di saat kami mengalami penderitaan terberat sekalipun Hal itu tidak berarti bahwa Engkau tidak peduli dan tidak mengasihi kami Ya Yesus, ajarilah kami untuk tidak dengan mudahnya menyalahkan Dikau Dalam situasi sulit yang kami alami Sebab Engkau sangat mengasihi kami Dan menginginkan agar kami semua mengalami sukacita dan keselamatan Seringkali penderitaan yang kami alami Engkau izinkan terjadi atas diri kami Karena Engkau memiliki maksud dan rencana yang indah bagi diri kami Yang mungkin saat ini tidak dapat kami lihat dan mengerti Namun dengan iman, kami percaya Bahwa semua akan menjadi indah pada waktunya Oleh sebab itu, Ya Yesus Kami mau berserah pada kasih dan kuasamu Hidup kami ini adalah milikmu Biarlah semua yang terjadi atas diri kami Sesuai dengan kehendak dan rencanamu Kami percaya Engkau mengasihi kami Dan akan selalu menolong kami tepat pada waktumu Ampunilah kami Yang seringkali dengan mudahnya menyalahkan dikau Seringkali kami berperasangka buruk terhadap dikau Padahal Engkau tidak pernah menyakiti kami Dan selalu ingin menyelamatkan kami Bimbinglah kami dengan terang roh kudusmu Agar kami semakin kuat dan tabah Dalam menghadapi penderitaan yang harus kami alami Dalam perjalanan hidup kami Jangan biarkan kami putus asa Dan kehilangan harapan Tetapi berilah kami hati yang sabar Dan kokoh Sehingga pada akhirnya Kami pun akan melihat pelangi kasihmu Pemulihanmu Penghiburanmu Penyertaanmu Dan juga mukjisatmu atas hidup kami Ya Yesus Kami membuka hati kami kepadamu Hadirlah terus di sepanjang kisah hidup kami Yang syarat dengan penderitaan Ketidakadilan Dan kematian Mampukanlah kami untuk semakin peka Dalam merasakan kehadiranmu Sebab engkau adalah Bapak yang setia Dan tidak pernah meninggalkan kami Dalam situasi apapun Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami Menangis dan berduka Karena kematian orang yang kami kasihi Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami Menangis dan berkumul Akibat kehilangan pekerjaan Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami Menangis dalam kehancuran hati Oleh pengkhianatan pasangan kami Engkau adalah Bapak Yang turut merasakan pergumulan kami Dalam masalah ekonomi kami Engkau adalah Bapak Yang sungguh mengerti kesesakan hati kami Oleh fitnah dan gosip dari orang-orang di sekitar kami Engkau adalah Bapak Yang turut merasakan kepedihan hati setiap orang tua Yang tidak didengar oleh anaknya Engkau adalah Bapak yang memahami isi hati anak-anak Yang terluka oleh sikap orang tuanya Engkau adalah Bapak Yang turut merasakan kegalauan Dan pergumulan anak-anak muda Engkau adalah Bapak yang selalu hadir Di sepanjang perjalanan hidup kami Dengan segala kelemahan dan kerapuhan kami Kami mau memeluk erat di kau Yang selalu hadir bersama-sama dengan kami Merasakan berbagai persoalan Pergumulan Duka dan air mata kami Dan engkau tidak pernah kehilangan kuasa untuk menolong kami Tuhan Yesus Terima kasih atas kehadiranmu Pertolonganmu Penghiburanmu Dan pemulihanmu Di sepanjang hidup kami Biarlah dalam setiap pergumulan hidup Kami senantiasa mengandalkan di kau Sambil terus berseru Tuhan Tolonglah kami Tuhan Sembuhkanlah kami Tuhan Pulihkanlah kami Tuhan Beri kami kekuatan Kami percaya Bahwa mukjizatmu nyata bagi kami yang percaya kepadamu Oleh sebab itu Kami mau setia kepadamu Dan bertekun dalam doa-doa kami kepadamu Sampai mukjizat menjadi nyata Amin Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal Ya Tuhan Allah Anak domba Allah Putra Bapak Engkau yang menghapus dosa dunia Kasihanilah kami Engkau yang menghapus dosa dunia Kabulkanlah doa kami Engkau yang duduk di sisi Bapak Kasihanilah kami Karena Engkau lah kudus Hanya Engkau lah Tuhan Hanya Engkau lah Maha Tinggi Ya Yesus Kristus Bersama dengan roh kudus Dalam kemuliaan Allah Bapak Amin Aku percaya akan Allah Bapak yang Maha Kuasa Pencipta Langit dan Bumi Dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung dari roh kudus Dilahirkan oleh perawan Maria Yang menderita sengsara Dalam pemerintahan Ponsius Pilatus Disalipkan Wafat Dan dimakamkan Yang turun ke tempat penantian Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati Yang naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa Dari situ ia akan datang Mengadili orang hidup dan mati Aku percaya akan roh kudus Gereja Katolik yang kudus Persekutuan para kudus Pengampunan dosa Kebangkitan badan Kehidupan kekal Amin Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Dan roh kudus Seperti pada permulaan Sekarang Selalu dan sepanjang segala abad Amin Terpujilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef Sekarang dan selama Amin Amin Ya Yesus yang baik Ampunilah dosa-dosa kami Selamatkanlah kami dari api neraka Dan hantar Dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga Terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu Amin Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin 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 Terima kasih telah menonton